Intro Kembali di Nat12, Lestarikan Alam dan Habitatnya, guru dan siswa SD berpartisipasi dalam Lomba Rias Wajah mirip Owa Jawa. Ya, lomba bertema lingkungan ini digelar di kawasan hutan lindung Gunung Puntang, Jawa Barat. Guru-guru dan siswa sekolah dasar di Kabupaten Bandung ini antusias berpartisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan. Namun, ada yang berbeda dalam kegiatan ini. Wajah peserta harus dilukis agar mirip seperti Owa Jawa. Kera kecil tanpa ekor yang habitatnya terancam puna. Para peserta tak risih, meski wajah mereka harus diberi warna hitam seperti Owa Jawa. Pertama, hiburan. Kedua, untuk ikut melestarikan Owa Jawa. Ini lukis kemarin, saya taruh bapak. Seru ya, pada kesini apa aja pak? Oh, seru. Disini bawa anak-anak dua orang dan gurunya juga dua orang. Sementara itu, para siswa sekolah dasar mengikuti lomba mewarnai sang primata. Dengan cara ini, mereka juga diajarkan untuk peduli menjaga kelestarian satwa. Kawasan hutan lindung ini dipilih karena menjadi lokasi pelepas liaran 4 Owa Jawa dari konservasi. Panitia menyasar peserta yang merupakan guru dan siswa SD. Agar penanaman kesadaran menjaga lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Yang menjadi hakikat utamanya makin menyusut akibat penggunaan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, pertanian rumah, dan sebagainya. Kemudian juga Owa Jawa juga masih menerima resiko atau ancaman dari perjuruan. Hingga 2010 diperkirakan spesies primata Owa Jawa yang hidup di kawasan konservasi dan hutan lindung sebanyak 2.000 hingga 5.000 ekor. Mereka menyebar terbatas, umumnya di kawasan Jawa Barat. Organisasi konservasi dunia memasukkan Owa Jawa dalam daftar Satwa Terancam Puna sejak tahun 2008. Adi Rianto melaporkan untuk NET.